Om Swastiastu Semoga hamba menang, berhasil, dan juga jaya Oh ya, karena kita pada masa pandemi COVID-19, pada baiknya kita menerapkan 5 M Yang pertama, memaikai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas Pada materi pendidikan agama Hindu dan Bukti Bekerti, topik kita hari ini yaitu yatnya Yaitu pelajaran kelas 8 semester 2 tahun 2021 Ada pun tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan dasar pelaksanaan yatnya, menjelaskan pengertian yatnya, jenis-jenis yatnya Ada pun karakter yang diharapkan pada peserta didik yaitu cinta damai, disiplin, mandiri, peduli sosial, kreatif Dasar pelaksanaan yatnya Kadangkala kamu sering bertanya-tanya mengapa kita beriatnya? Jawabannya atas pertanyaan ini adalah Barang tentu karena manusia memiliki 3 hutan yang disebut dengan tri rena Ada pun 3 hutang antara lain 1. Dewa rena 2. Pitra rena 3. Resi rena Ketiga hutang tersebut Atau landasan pelaksanaan yatnya yang kita warnai sampai sekarang ini Di samping itu, dasar pelaksanaan yatnya adalah bakti Bakti adalah bentuk penghormatan yang tulus ikhlas yang merupakan dasar untuk pelaksanaan yatnya Bakti tidak memerlukan kecerdasan tinggi Bakti hanya memerlukan kesetiaan, ketulusan, keikhlasan, dan kesabaran Bakti adalah ajaran weda yang mempunyai nilai etika dan sopan santun yang sangat tinggi Dengan bakti, masyarakat menjadi teratur Umat Hindu diwajibkan bakti kepada orang tua yang melahirkan Orang yang lebih tua, pejabat negara, guru, raja, dan alam Bukan itu saja, rasa bakti dan terima kasih juga diberikan untuk binatang tumbuh-tumbuhan Sebagai unsur lingkungan hidup yang ada di sekitar kita sesuai dengan ajaran Trihita Karana Selanjutnya, pengertian yatnya Secara etimologi kata yatnya berasal dari bahasa sansekerta Yat yang berarti persembahan, pemujaan, penghormatan, dan korban suci Jadi, pengertian yatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas tanpa pamri Di dalam bagawat kita, adiaya 3 seloka 11 disebutkan Dengan yatnya, yatnya sanakana, manusia berbakti kepada Hyang Widi Dengan segala bentuk manifestasinya Dewa Dewi Dengan yatnya pula, Hyang Widi menyayangi, memelihara, dan melindungi manusia dan alam ini Untuk mencapai kebaikan, harmoni, jagad hitah, dan tujuan yang maha tinggi Artinya, dengan korban suci yatnya Penyucian jiwa merupakan pengabdian pada Hyang Widi Maka manusia akan mencapai kebahagiaan yang sejati Yakni, menunggal dengan Tuhan Dan tak lagi mengikuti perputaran cakra Samsara Punar Bawa Ada pun jenis-jenis yatnya Yaitu 1. Dewa yatnya Merupakan korban suci tulus ikhlas kepada para dewa dan seluruh manifestasinya 2. Resi yatnya Merupakan korban suci yang tulus ikhlas kepada para resi 3. Pitra yatnya Adalah bentuk rasa hormat Terima kasih kepada Pitra leluhur yang telah berjasa kepada kita sama-sama si hidup Keempat Manusayatnya Merupakan pengorbanan Untuk manusia Terutama bagi mereka yang membutuhkan 5. Butayatnya Yaitu korban suci yang tulus ikhlas Kepada makhluk bawah Kepada makhluk bawah Termasuk para butel Sekale Maupun niskale Yang ada di sekitar kita Nah anak-anak Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini Coba kalian ingat-ingat kembali Apa dasar pelaksanaan yatnya Kemudian Pengertian yatnya Dan Apa saja jenis-jenis yatnya Untuk tugas pada minggu ini Buatlah sebuah video Pada saat kamu Mempraktikan doa gaya trimantram Di rumah masing-masing Yang merupakan wujud bakti atau yatnya Kita kehadapan ide sangit Sampai jumpa di video selanjutnya